hai oke halo halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro wb channel kembali menyapamu pokoknya salam saya tobi ora kembang ora konjang hari ini kita dolan hari ini kita jalan-jalan nih ada satu pemandangan yang sangat kuapi sangat elok sangat jos gandos eh ada ikan dimana ada ayah di situ ada anak eh kocilnya itu oke kita akan coba nunjang palang-palang melintang di kota Yogyakarta dong hari ini kita ke kota Yogyakarta Nah di sini tepatnya ini adalah di dalam homestay homestay konita kita lihat ada gandul-gandul darinya kemudian nih dibawahnya ada eh ini ya eh Taman Mini dan ada apa lagi akuarium popos nih kolam lah kolam ya Nah ini temen-temen kolam ikan Oke ikannya ada ikan apa aja eh teles enggak enten lap enten tanya ibu baik teman-temen sedikit saya review ya jadi ini eh ada kolam ikan yang eh di samping kanan kirinya kiwotengeni itu adalah kamar enten ngon ibu lapi nah kiwotengeni itu adalah kamar nih dengan ukuran yang sama kurang lebih sekitar tiga meter kali empat meter di dalamnya itu full AC tadi sudah ya Nah itu nih pokoknya pengen penasaran homestaynya kayak apa cek di Mas WP di Mas WP channel nih baik teman-teman nih ya kita ada yang atas dulu jadi ini airnya ini campuran dari air air keran dan air hujan karena di atasnya cuman dikasih bukan paranet tapi besi apa ya ini nah nih terus dibawahnya ini disulap dibuatlah semacam kolam ikan taman ikan nah nih disitu ada model air yang keluar dari tembok dodos tembok terus keluar ini model batu alam ya Nah kita lihat yang ini ini beberapa tanaman yang gantung yang ada di sini nah ini ada bunga keriting ini nah ini cakep banget kalau dia itu ada sirik ada masuknya FPC juga ada ada lili Paris dan ada nih nih jadi ini semua digantung di atas teman-teman nah seperti itu menggunakan kawat jadi terlihat seolah-olah dia terbang padahal enggak kemudian kalau kita duduk dari sini kita lihat di sini di depan kita ini ada panorama pemandangan batu alam yang keluar ikannya ada orang kecehan adik walah ini malah kecehan nih saudara-saudara gelai-gelai Niki keranit dibuka mawan ini gelai-gelai Niki bocain Niki 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 tersangka nih empun ayo matiin kau didukani para penonton pada penonton Niki didukani Niki buatan purung mentas duduk sini sini duduk empun nih nah sini duduk awas jumat-jumat cukup jatuh ya terima kasih baik baik sekarang dari atas kita ke bawahnya urut kita dari samping tadi di sampingnya abid itu ada batu lintang batu alam yang ditatas demikian rupas rapi dan ini enggak boleh dinaik dinaik ambles minggu jatuh 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 nanti nah itu ya batu alamnya ya nih jadi kenapa harus ada batu lintang batu alam biar airnya tidak nyiprat kemana-mana jadi biarnya nyiprat kemudian ini menambah nilai estetis bagus banget loh jadi banyak para penata-penata taman itu menggunakan batu-batu jelis lintang kayak gini digunakan untuk eh bahan-bahan penambah nilai estetis nih kayak ini juga ya oke sekarang lintang kita lihat dari sini saya berada di sini duduk di tengah-tengah nah teman-teman di bawahnya ini tertata rapi ada beberapa tandulan antorium agronema kemudian ada janda polong juga nih kalau temen-temen bisa lihat nih makanya pengen jelok langsung ini nampeng kini bro nah homestekonital ini Yogyakarta nah disana juga ada singonium kemudian ada divan ada wuuh dona karmenya luar biasa saya mau jalan-jalan ke sana tapi sebentar ini saya sekilas dulu ya Oh ada lampunya juga jadi kalau malam-malam ini terlihat terang juga nah ini oke dan saya ini duduk pas di depan di depan ini kolam seperti apa Oke jadi saya posisinya pas di tengah-tengah ini saya menggunakan kursi di tengah-tengah kenapa karena kesemuan karaki basah nih saya di sini ya ini pas api banget jadi kalau pas hujan ini tidak ada air mungkin ya gemensi-gemercik air ke sini cuman dari atas sudah dikasih eh talang-talang apa ya aduh nah itu ya lebih dari sini lebih detailnya lagi balik oke saya revieukan teman-teman dulur KB nah di samping kolam yang ukurannya mungkin sekitar dua meter kali dua setengah ini ya sampai sana di dalamnya ada ikan ikan hiu nah ikan hiu nya pokok bundul bro ada ikan koi nya di dalam terus yang paling api ini yang menambah eh bukan bukan ikan ikan hiu ikan koi apaan koi nya jadi kita kok tidak dulu nih ya di bibir-bibir kolam ini dikasih beberapa tanaman yang dibawahnya dikasih tatakan nih anturium ini ada anturium ini tri-color sebenarnya ya nah terus di tengah ini kenapa dikasih tutup mas karena ya rawan takutnya ada anak kecil satu atau apa nanti pas ke sini doang ungo malah keceplung oke kita up tanaman ini ini menggunakan tatakan ada anturium ke sampingnya ini ada aglonema ini red lipstick kemudian ada anturium lagi bro nah terus dikasih sana nih nih ada butterfly wah kita coba salam kesana ya nah nah ini ini pas banget jadi pemandangannya ini dari dalam bolehlah nonton pas dan kalau nge-tombo-tombo stress nonton pulang ada janda ada bolongnya ada singoniumnya bro nih ada singoniumnya Iya singonium mungu-mungu sekali media tanamnya apa mas nah itu terlihat media tanamnya ini tanah ada sekam ada seriwet dari apa Mas rindul pedus ada ada nih Jogja bro nah terus kita kesini ya nah ini jadi batu alamnya ini batu lintangnya ini selain untuk biar airnya tidak nyiprat bisa untuk terapi kaki bro nah terus di sini ada divan divan ada Amazon paling rocuk ada singonium wajah sangat ini nguluk-nguluk ini baru sebelah kirinya ya kemudian ini untuk ketinggian anu nih ketinggian kolam ini apa pandurannya sekitar 170-an ini nah jadi ini memanfaatkan mekanik mekanik-mekanik handal gue dikitar balapan buat nah ini ya nih nanti airnya itu diputar dan nanti keluar dari sana plus ada filter nih terus ada vertikal garden ada nih temen block garden di sana ada sirih nah ini nah kita lihat yang ini tadi ini dan teman-teman wuuh wapi banget oke sip karena terkena sinar itu dari sayangnya agak silau ya oke oke sekarang kita pindah ke sini terus ini tadi saya duduknya dimana Mas saya duduk di sini jadi ini ada semacam kursi bisa untuk santai bisa untuk yang-yang-yangan bro eh disini ya nah ini jadi terlihat bagus banget ini wuhh nah ini keren tuh iya nih terus di atasnya dikasih tirai juga kalau misal biar tidak air hujannya nampu ke dalam ini nanti ditutup gitu nah iya oke sekarang kita ke sini ke samping kanan nih sampai kanan nih nah samping sini kanan sini sama untuk bagian tepi depan ini ada antorium Oh antorium pink nih ternyata semua tertata rapi abaikan suara yang belakang di sana kadang ngumpul kadang dari sini ada aglonema ini ini apa ya pokoknya gajang mada kaya apa sih ya enggak begitu apa nih aku namanya nih terus ada singomiumnya juga ini temen-temen nih terus ada Neon keladineon nih keladineon sampai sana karena ada ada alokasiannya terus ada dokar yang paling ujung paling ujung sana itu ada singomium temen-temen yang dekat colokan listrik itu nih nah terus ini kesini kesini ya ya di tengah itu adalah dona karmeng yang begitu mundi-mundi very beautiful ini harusnya di tengah ini ada pancurannya ya cuman yang ini enggak dinyalakan nah yang di sana sedikit saya zoom mungkin set nah teman-teman bisa melihat pemandangan dona karmen babonan itu disana babon banget terus disini dulu nih ada sionium minggu ini diletakkan pas di depan batu alam ini nah iya kan lihat banget nah ini temen-temen nah sip kan dari atas mungkin nah ini lebih berdekat dari atas lebih bagus dari atas jadi ini simpel terus tidak ribet dan mudah untuk diterapkan nih dan kanan kirinya ini adalah kamar nah ini kamar nih jadi live di Jogja di Homestay Konita untuk lingkungannya seperti apa maksudnya simak di konten Mas WP di Mas WP channel nah itu ya semoga wbwb channel salam saldofi orang kembang orang kondrang Mas WP tak pamit saudara валalր selamat menikmati bc aku 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 Terima kasih.